Sekarang pribadi, saya anginnya bisa ketemu dengan seluruh wadah ketuai. Dalam bahasa ketuai, saya ini jemumasso. Saya dalam bahasa ketuai, saya ini jemumasso. Yang kadang saya gak ngerti, mana mamang, mana uang, mata nilai. Makanya semenjak semalam, kalau ketemu saya, tolong apa? Dan katakan, aku ibu uang, apa penilai? Apa mamang? Karena apa? Kami ini sudah sangat jauh dan lama meninggalkan. Ketawai, kita ayek, ayek itu lemeng. Ayek itu lemeng, jauh lama. Jadi kita ini bisa bersilaturahmi seperti ini, ini sesuatu yang dibagi saya. Saya sangat pribadi, sangat luar biasa. Akhirnya saya kenal wajah-wajah ketawai, kita kenal. Dan malam hari ini kita berhubung, bersejid. Tempat ibadah. Yang di sini ini, dulu banyak sekali. Yang sholat di sini, yang beribadah di sini. Yang akhirnya juga sudah pergi, lalacu. Bener ya? Lama teg, ada di sini. Di bening-bening, bergoyang. Saya ini Jumatan pertama kali di sejid ini tahun 1995. Masih kukus. De, de, an, de, mungu. Tahun 1995 saya di sini. Jadi 1995 saya matang pertama kali di sejid ini tahun 1995. Kalau tidak salah di bulan September. Karena ingat saya waktu pertama kali ke sini, satu malam, saya mampu balik di 30 sejid ini. Itu ingat saya di sejid ini. Dan Alhamdulillah, setelah hampir berapa itu? 25 tahun, 26 tahun. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Banyak yang masih ada, dan banyak yang sudah pergi. Yang semoga yang sudah pergi. Kita doakan tadi, dengan tahlil, dengan yasin, dan dikutu kita. Semoga nenek koyang kita yang sudah mendahuni kita. Mendapatkan tempat yang layak. Dan pada akhirnya, kita juga bisa menyusul dengan Yesus 25 tahun. Karena apa? Kita ini hanya sebuah lalu. Sesungguhnya, kita ini kan bukan warga ketua ya. Kita ini sesungguhnya, kampung kita ini, langit sekarang. Ya, akhir lah. Di sini ini, kita ini lewat, tidak lewat. Paling ada yang 60 tahun, ada yang lewat 70 tahun. Ada yang belum lewat sama T. Kita ini adalah pendatang di sini. Kita ini adalah yang asli penduduk bumi atau penduduk ketua itu yang kegel. Itu asli. Penduduk bumi, asli. Tengah uang. Oh, itu asli penduduk bumi, asli. Kalau kambing kacang. Itu asli. Itu asli sih. Karena apa? Nenek moyang kita itu bukan penduduk bumi. Nenek moyang kita itu penduduk langit. Jadi, kita ini anak tubuh Nabi Adam. Nabi Adam ini penduduk langit. Jadi penduduk langit. Anak langit ini itu. Yang pertama kali turun ke sini Nabi Adam sama Siti. Awal. Itu pertama kali. Itu masih build up. Jadi diproduksi asli di sana. Jasadnya ya di sana. Nyawanya ya diproduksi di sana. Nah, kita ini. Ini sudah produk sini. Nyawanya asli di sana. Tapi bungkusnya ini produk kue. Ya. Diproduksi oleh orang tua kita. Dari makan kure. Dan siap. Makan kemuhu. Makan tempoyang. Makan apisan. Tau makan-makanan ini. Nah, diproses oleh perut orang tua kita. Lantas kemudian disatukan. Punyanya ibu. Punyanya bapak. Nutpah ini. Akhirnya kemudian jadi sekumpal darah. Setelah jadi sekumpal darah. Jadi sekumpal daging. Nah, setelah jadi sekumpal daging. Nyawa dipanggil dari sana. Ketika nyawa itu mau diturunkan. Dikasih paketan data semua. Ditaruh di mana? Di lawkir. Mau kasih paket data. Persis kayak kartu. Jadi ada paket data. Seginya seberapa. Kuotanya seberapa. Nah, nanti itu panfukuruk. Sebelumnya ditanya dulu. Nyawa ini dari dulu ditanya. Alas kemuruk wikm. Kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Nyawa kita ini menjawab. Oh, lu balas. Ya, hidnah. Ya, ya Allah. Aku jadi saksi. Kau itu Allah. Ya sudah. Kalau kau jadi saksi. Asli itu Allah. Panfukuruk. Makan ditiup rohani itu. Dalam daging. Akhirnya daging ini hidup. Hidup. Hidup terus. Hidup. Karena dikasih nyawa. Berubah menjadi. Sebupal daging ini berubah. Punya tangan. Punya. Ini berjumpul. Sepulit. Nah, proses pembuatannya ini 9 bulan. Habis itu keluar. Keluar. Ya, jadi manusia. Manusia. Nah, ini proses melewati itu. Nah, nyawa ini. Dikasih bekal kuota. Dikasih bekal. Nanti kalau kamu di dunia. Kamu download. Download di hadisnya Allah sana. Download sholat. Download kuasa. Download Quran. Ngaji. Itu rukhani punya tanggung jawab. Cuman kulkosnya rukhani. Ini dunia. Dunia. Makanannya dunia. Dunia. Ini kan dunia nih. Tangan ini dunia. Yang terbuat dari dunia. Maka ketika nyawa di dalam raga ini. Yang nyawa. Ya, pengen kembali kepada Allah. Oh. Tapi raga ini karena dunia. Ya. Dia sebenarnya dunia. Di tangan ini dunia. Ya, dia kemana-mana. Cakap. Makanu. Makanu. Dunia. Semuanya mata. Ini dunia. Kalau lewat sungai. Ada orang mandi. Ini dunia. Telinga. Ini dunia. Selengah dunia. Kaki. Dunia. Makanya kalau denger salat. Denger sholat. Bacet ini. Pingin sholat. Sholat. Karena mukhani ini dipanggil untuk sholat. Tapi karena. Apa. Mata itu dunia. Nah, nanti dulu kegek. Ya. Ya. Gelew. Tinggok tipi. Tinggok tipi dulu. Tinggok tipi dulu. Nah, sudah. Nah, lama-lama. Lama sepantan. Nah, tak uruin. Karena ini dunia. Bungkusnya. Jadi nyawa itu dibungkus. Ruhani kita. Nah, nanti dulu. Tangan, nanti dulu. Akhirnya, karena dipaksa-paksa maulah kecil. Akhirnya mau. Ruhani semua. Karena diajak sholat. Tapi tubuh ini karena dunia. Jadi kok enggan. InsyaAllah. Ketika mau. Ruhani nya ngadep. Tapi telinganya entah kemana. Ada tinggi. Enggak sholat. Semua. Nabi Allah. Langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan Allah. Alhamdulillah. 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 Ngertama ini. Ngertama ini. Ngertama ini. Kenapa kita tidak usah erat ya. Tidak usah erat. Kalau kita ini semen dunia. Karena, tangan dunia. Tapi Ruhani ini kan kita punya tanggung jawab. untuk kita hantarkan kembali kepada Allah Allah, saya kasihlah bekal ruhan ini dikasih sholat kalau gak bisa bekal 5 hari sekali kita kasih bekal setahun sekali beri punsa setahun sekali itu lah tekan itu sih ya kalau bisa setahun sekali belum bisa 5 kali udah seminggu sekali juga matang yang penting ada bekalnya ruhan ini jangan sampai menelepon gak ada tulisannya nanti atau setiap hari 5 kali puasa kasih bekal puasa itu apakah puasa depan sama akhir gak apa-apa puasa kendang pula depan bakal itu benahnya itu kasih bekal makanya terserah semuanya disini kan sudah ngerti kasih bekal gak ada di orang tua yang bordo orang tua itu gak ada gak ada orang tua banget gak ada yang ada gak blep nah iya jadi sebenarnya gak perlu singgapan Tuhan ini panjang-panjang orang tua kok gak tau kok ketua itu gak ada rumah-rumah pintar semua saya kesini itu pertama kali dirumah-rumah itu ngaji habis maghren gak ada orang di rumah itu sepi kan tau gak sekarang sepi dulu tua-tua ngaji habis maghren terus bersenandung pakai bahasa Melayu itu ada ada di rumah disini penuh mesjid ini kalau maghren penuh sampai sana apakah karena yang hormati dan yang muda lupa kita ini punya bekal terserah kalau kita ini mau bekal disana apa bekal sahadat coi yang tak tambah jadi besok ketika dihisap yang dibawa cuma sahadat mau bekal Quran mau utuh 30 juz Alhamdulillah kalau gak ungkap ya sudah ngecer yasir yang penting ada bekalnya jangan sampai hidup itu gak ada bekalnya karena semua orang pasti mam nanti bekal kalau mau disana enak ya bekalnya banyak kalau disana mau di emper-emper ya gak apa-apa bekal dikit-dikit ya gak apa-apa ya kayak ke pasar kalau bekalnya banyak berani warung-warung mahal kalau bekalnya dikit ya ngember-ngember disamping sate kalau gak dapet satenya ya baunya dapet itu makanya Rasulullah itu ada ada tulisannya buku Rasulullah hiduplah sesuatu tapi kamu satu saat bersuah bertolong pertolongan berbagainya kok kok gak apa-apa ada kan orang ketua itu yang setahun sekali ada ada yang sebulan sekali kesuatu itu sekali matang dan apa-apa ngaji ya terserah mau aku itu Alhamdulillah kalau mau cuman ngecer kalau mau cuman ngecer kulhu ya gak apa-apa kulhu balak nas ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa tergantung lah kita mau berangkat seperti apa kalau kau unjuk bersih gak bagus kalau mau sedikit nakal-nakal ya itu manusia karena itulah bangang kadang dipakai pegang tasbek kadang dipakai cembek kabel mutir dan dunia begitu nah malam hari ini sebenarnya adalah dalam raka kita coba mengingat apa yang sudah kita lakukan karena semuanya pasti akan kembali dan semua orang kalau kembali pasti yang dibawa adalah bekal unjuknya apa bekal unjuknya apa sholatnya gitu maghribnya ya apa dan ditanya kamu sholat nanti kan ditanya kamu sholatnya gimana maaf ya Allah maghrib dong yaudah kamu 10 bulan dulu jadi sholatnya gimana setahun sekali mbah kan atau tahun 16 ada yang rajin lagi negara di belas sana muncul gaitu macam-macam neraka juga macam-macam yang mulutnya gak bisa dijaga yang ini dicuci mesin cucinya banyak ya uh ada yang bawa pesernya itu sering jalan-jalan di mana-mana yaudah ada mesin cucinya cuciin dulu nanti kalau udah bersih masuk berta tergantung apa ya itulah makanya saya setiap sore di sini denger ya iya dengan MC bercerama dan kerja bahwa pasti benerlah rajin ini terhadap ajaran-ajaran yang kakak mau kita mesti inget itu aja inget bahwa manusia itu pasal-pasal pasti pulang pasti kembali kalau masih kecil inget tengah-tengah besar kayaknya semoga itu kan biasanya begitu waktu kecil tinggal terakhir laku jen suara adat begitu udah gak gede lupa masjid begitu 40 tahun pulang lagi ke jen ya mah itulah manusia semua manusia itu pasti keilu tapi keilu-keilunya manusia yang terbaik adalah yang inget dan mencoba makanya kita minta-minta sama Allah minta padahal semoga imannya terjaga iman yang terjaga dan semoga kita semua dalam ilahnya nah ini uji sesuatu ya suatu saat pasti akan intanya kembali karena apa ya jadi pulang pulang kembali nanti dibangunkan disitu dibangunkan nanti bangun mulai bangun satu sama nyawa pulang kita katakan gantian tidak ada lagi jagung biji jagung gak ada tapi kalau disemai buku pun jagung tidak adalah salah dibisi salah pokoknya gak ada tapi kalau disemai nanti betul salah sama kita juga nanti sama walaupun kita matiin nanti itu kalau maksudnya disemai oleh Allah itu buku wajah kita loh eh eh kembali kembali luar lagi nah itu maka itu jahat sekali-sekali dilupakan bahwa manusia tempat atau lah tempat kampung pulang itu pasti nalilahi lain-lain ini kalau berjauh itu tak kapan nah itu makanya dunia yang kita lewati itu sebenarnya adalah sesuatu yang yang memang yang gini keadaan kadang enak kadang-kadang enak kadang seneng kadang susah kadang bahagia bersih itu lain-lain jadi kalau bisa terlalu diambil musik waktunya kemusik ya kemusik ya kalau dapat utuh mulai awal ya mulai awal kalau dapatnya akhir ya dapat akhir cuma dapat salak kok ya kalau misalnya pelotar 1 terlambat jadi pelotar 2 ada selat duhur yang tepat waktu tengah 12 tengah 12 ada yang selat duhur mundur jam 2 dan setengah 3 pelotar 2 jadi yang penting berjamaat di manusia itu aja gak boleh dilupakan bekalnya mau ngambil yang seberapa leserah mau paket hemat mau paket yang banyak karena apa begitu kita turun ini nyawa kita ini berhubungan dengan klawir sama dengan kartu itu begitu masuk ke dalam handphone dia dihubungkan dengan pemancar dengan sakelin apapun yang dikerjakan oleh kartu itu ketahuan dipakai telepon yang ketahuan dipakai SMS WA yang ketahuan pulsanya kurang berapa yang ketahuan mau gelap-gelap juga ketahuan makanya korupan itu kalau korupsi pakai handphone pasti ketahuan karena bisa di print sama dengan manusia nyawa manusia ini terhubung dengan lawnya apapun yang dikerjakan oleh manusia itu ada catatannya di sana sama makanya kadang manusia itu tahu-tahu pakai tanya habis ya itu nanti pakai tanya habis makanya karena manusia itu bisa pakai seperti ini makanya manusia bisa saling mendoakan seperti kartu bisa saling kirim gambar kirim pasal kirim doa atau kirim tulisan nyawa juga sama rupanya bisa saling mendoakan saling kirim fatihah saling kirim Al-Quran kartu yang sudah mati pun bisa dikirim dikirimi makanya kartu-kartu yang mati itu bisa dikirim pulsa sama manusia juga sama walaupun sudah mati bisa dikirim fatihah dikirimi yang penting ada kuotanya makanya kalau kita tidak bisa kirim kemana-mana kadang kita tidak punya wifi tidak punya pakai data kita keluar saling wifi gratis sama dan itu .co.id nah makanya kalau kita kirim doa doa orang lain kita istrihbosa tapi mendoakan karena kita ini tidak akan memakakan data kita ingat kecil makanya kita pakai wifi wifi kratisan vaifinya satu senja baikinya nabi wifi wali hali kita pakai WFP. Kenapa? Karena para wali, para nabi itu kalau download program itu serius. Colat tiap tahun ini. Rasulullah di atas 25 tahun. Syabdil Khadir Arjilah ini 25 tahun. Di Padang Pasir download filenya. Nah kita ini kalau download kan Tuhan. Baru satu jam tadi. Ya Allah ya Pak Ye. Ya Allah. Maka paketan data kita ini kecil. Paketan data ini tidak keter. Makanya kita kalau mendoakan. Kalau harus dikosa. Selalu tawas. Tawasul. Masillah. Ibladu'illah. Habertin Nabi Yudhu. Makanya sama. Doa juga bisa dibagi-bagi. Sama kayak sepak bola itu. Kita kemarin kan gak lihat sepak bolanya Thailand sama Indonesia. Kan gak lihat itu lokasinya. Tapi ada satu orang yang nyuting. Oleh satu orang yang nyuting ini dinaikan ke satel. 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 Oleh satel dibagi ke seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Bagiannya sama. Kita bisa melihat sama. Walaupun kita gak sampai sana nonton. Makanya doa juga bisa dibagi kalau pakai bayinya Rasulullah. Rasulullah. Makanya kalau ada orang gak percaya doa bisa dikirim dan dibagi. Orang itu pasti gak punya TV. Pasti orang itu gak punya TV. Siaran langsung itu bisa dibagi semua. Jadi itu makanya sama jangan seberonok. Apapun yang kita lakukan. Itu ada catatan yang akan lakukan di kita ini. Terhubung dengan Law Hill. Bagus. Makanya malaikat kalau nyari kita. Gampang. Di GPS. Pak Tun. Mana ini? Mau diambil. Di pilih-pilih. Oh di sana. Tari-tari. Kita juga. Kalau cari lokasi. Pakai Google Map. Sama karena di sana. Nah apapun yang kita lakukan nanti. Itu di print out sama Allah. Di print. Telepon, handphone itu. Habis berapa. Ketika di print. Datanya keluar semua. Makanya manusia bisa berjadaban Allah. Ia di print. Law Hill Map. Meneluarkan data. Oh si A catatannya ini. Tunggu kalau catatannya bagus. Tangan kanan. Kalau catatannya selek. Tadat. Habis itu dibawa. Orang ke malaikat ini. Kita ketangku. Oh merah. Mau apa? Oh. Itu makanya. Tunggu kita masih Indonesia. Kita hapus. Itu kan. Kita hapus. Dengan pikir. Dengan bertakur. Dengan berbuat baik. Makan ada. Hal yang kita bisa lakukan. Bahan bisa dianya tahan-tahan. Tahu Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Kita hapus dengan kebaikan. Jadi besok itu di tipe X, ini di tipe X, ini pernah membeli kalung, di tipe X, kira-kira dulu mengambilnya seharga Rp10.000, sekarang penyaritnya Rp20.000, kasih kan, jadi ingat pilih dulu untuk menghapus, di recover, ini di hapus karena pernah ngintip orang mandi, karena nggak ada, di Ketonga ini kan mandi itu di situ, jadi baik-baik, baik-baik, dan kalau di tempat saya udah di sumuk, udah di dalam rumah mandinya, kalau di sini kan masih di sungai, tapi anak-anak muda itu yang daplak-daplak itu nggak usah ke sungai, nggak bisa melihat, pakai YouTube, Sponsor, nanti lah kehidupan, kehidupan kita itu gitu, nanti manusia ini akan pulang bawa catatannya masing-masing, nah terserah semuanya, makanya saya tidak selalu ambil pusing, terserah mau ambil banyak ya mungkuh, ambil sedikit ya mungkuh, semuanya masih pulang, kalau bekalnya banyak ya insya Allah lebih enak di sana, kalau bekalnya sedikit ya berharap, juga ada di anak-anak cucu, berharap, bersama-sama ada di tempat, ya sudah lewat lewat, lewat juga, setelah di banyak ini, ya sudah dihapus, di tempat, di tempat, di sana pulang, di tempat pulang, kembali kepada Allah, Allah kumpulkan kembali di sana, karena jangan lupa bahwa kita, termasuk tahun baru kayak gini, kalau misalnya lagi berdebat tentang macam-macam, ya sudah caranya begini, ini, ini, harapannya buka-buka tahun depan masih pada hidup, nah ini, kita ini bersyukur lah, kita ini orang-orang yang terpilih masih selamat, ini, ini termasuk sisa-sisa ini, ini bersyukur lah, ini sisa-sisa ini, yang lewat di Corona ini berapa, hari ini orang Australia lagi lockdown, karena Corona, kemarin di Singapura, baru di sebulan, dua bulan yang lalu, baru selesai, kita ini yang tidak berlaku saja, ya alhamdulillah, ini mantra, agak kayak Jawa, bulan Juni kemarin di Jawa itu, rata-rata satu kampung sehari itu, ada yang lima, ada yang enam, jadi satu kampung itu rata-rata hilang 40-50 orang, ini bulan Juni kemarin, alhamdulillah, ini, gak usah, sama-sama makhluk Allah, jangan takut sama Corona, takutlah sama Allah, iya, kata-kata Allah, juga bikin setuah, jangan takut sama setuah, takut sama Allah, tidur sampai setuah, jadi, gak usah, gak usah, gak usah atur-aturan Corona ini untuk menghancurkan kaum musuh ini, gak, partikan, tutup, tempat peribadatan orang Kristen dipartikan, tutup, tempat peribadatan orang yang tidak usah atur-aturan, tutup, apa juga, tutup, semuanya tutup, kita sih yang dabblek makanya gak tutup, jadi boleh, dabblek itu boleh, tapi jangan banget, jadi yang kita ini sisa-sisa, ya, kita pasti orang-orang terpilih, cara kita cekuri, bahwa manusia itu musuhnya macam-macam, ya ada musuh Corona, ada musuh, apa, singa, sama aja, ada musuh malaria, ada musuh macam-macam, montha, ada musuh Israel, tak punya waktu,ettes sama-sama lagi, gantong sapi atau apa lah, ya Allah harusnya begitu. Kenapa? Ini kebersamaan yang uten, karena-cara second representa yang uten, karena sekarang ini, dunia semakin sepi, Gayanya saya ngarapin 10 orang duduk Itu gak ada yang saling bersafa Semua liat handgunnya masing-masing Dunia ini seperti Nyari teman, sudah gak ada yang jalan Cukup via Gimana kau? Kapan? Beliau yang harus Ini kan zaman baru seperti Dulu Orang kemana-mana cari Pasangan hidup Sekarang cari pasangan hidup di Facebook Doamu Tau Nian Lebih bener Sekarang hidup ini kan semakin sepi Dulu Merayu perempuan Ketauan Karena beli surat Beli kertas Jadi ketauan mau dihabis beli surat cinta Pasti mau memulis surat cinta Atau kalau gak bisa nulis Nanya ke Pak Ura Ke Pak Tuhan Desa Makan neng Nulis kecilan kita nih Pak Pak Tuhan Desa Untuk mau kekasih tujuh Sekarang kan Cepit Kalau kami Gak ada nulis surat Gak ada pak pos kan Tinggal foto Itu aja Bาง Sisi Bapak Dunia ini semakin sepi Orang tua Kalau punya anak cantik berdiri di depan ibu, siapapun yang datang ditanya, kerjaan kau apa? Apa kau kau? Sekarang orang tua punya anak cantik gak terlalu berlangkah Karena gak bisa menghadang calon penantu di depan itu Kenapa? Anak kita ini di biumpol Kenapa? Kokan kau? Tuh lah, bukan pintu Gak gajah Gak gajah Dunia itu kan sepi, dan ini dunia baru Dunia baru Rumah aja kita sedikit-sedikit lagi kegiatan yang kita bisa rame-rame Untuk apa? Karena kita itu teman-teman itu, teman-teman bersama-sama Berdoa, tapi berdoa bersama Selawat, selawatan bersama Nah itu itu Biar dunia ini gak semakin sepi Karena yang sepi itu bayar di sana Basta bayar, Facebook bayar Minta maaf sama tiai udah gak datang sekarang itu lagi jauh Mohon maaf, hei Pake kini aja semua Sekarang anak disuruh beli rokok Gak jalan Nah, beli rokok Loh, kok gak jalan? Online Ini dunia, dunia baru Dunia, dunia baru Nah butuh Kita sikapi dengan dewasa Kita sikapi dengan wajar-wajar Ya ini jalan akhir Jalan akhir Dimana kehidupan ini akan Mengarah kepada pepersamaan yang luar jasa Yang udah kasih bersih dulu lagi Ngaji Bisa aja bersama-sama kan Jadi udah ngaji dulu Kalau ngaji dulu kan kurang keluar aja Sekarang kalau ngaji Orang Jepang terlibat Dia bikin speaker Orang Cina Terlibat bikin pasangin Ini apa Akuah orang Perancis Seput Ini, nah ini es le Ini kemu hati-hati Ini lumaran Itu malu Saya mau coba Biar susu coklat atau jai Itu lagi Ini kemu hati-hati Ya Jadi Terus ke depan nanti Kita akan semakin terbuka Lebih banget Akan semakin Kita rasakan bagaimana Kita bersama itu menjadi penting Bagaimana kita bersama itu Maka semoga apa yang kita lakukan Malam-malam ini Jadi jalan yang diri dari Allah Semua Tetap merasakan bahwa Pergantian tahun ini adalah Pergantian dari yang Baik menjadi yang lebih baik Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.